hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini aku mau sharing alat apa ya alat untuk menghitung waktu tentu apa waktu sewa RC di alat-alatnya itu namanya ini ini dia alatnya itu multi-multi stopwatch timer nah alatnya ini bisa di download di playstore di playstore itu namanya sebentar saya carikan multi-multi timer yang ini multi timer pengatur waktu karena saya udah install jadi buka dia bukan install tapi kalau belum install pakai install ini gampang ini dia pakai yang ini ya multi pengatur waktu multi pengatur waktu nih Oke langsung aja kita lihat gimana cara makanya kita kembali ke itu tadi balik sini aja balik ke sini nah ini dia langsung aja di klik nah ini dia nah ini tadinya warnanya hitam semua kayak gini hitam fontnya kecil ininya mobilnya ini tulisan mobilnya nggak ada tapi ini bisa di custom nah ini dia jadi kita tunjukkan cara customnya dulu ya cara customnya itu tekan sini ini customize untuk font title titelnya itu ini ya judulnya alarm dia bunyi enggak tapi aku ini enggak pakai yang kupakai itu warnanya warna aja warna background ini fontnya warna font warna font itu sama warna nama mobil sama timernya jadi kok pakai font ini nah berubah dia kalau font ini berubah dia berubah ini apa ya untuk fontnya kalau untuk backgroundnya yang ini ini backgroundnya berubah colornya ini disesuaikan sama warna mobil misalnya warna mobilnya merah ya disitu backgroundnya merah warna mobilnya kuning ya backgroundnya kuning background mau mobilnya hitam backgroundnya hitam kayak gitu nah karena aku mobil satu warnanya putih kebuat warna putih karena mobil dua warnanya kuning kebuat warna kuning mobil tiga warnanya hitam buat warna tiga kalau ini 009 ini penghitung waktunya kebuat kuning karena dia hidup atau kontras dengan warna kontras dengan warna backgroundnya contohnya ini kalau ini kubuat warna kuning ya enggak nampak dong warna ininya timernya jadi otomatis harus dibuat warna merah atau warna hitam atau warna apapun sesuai selera teman-teman itu nih customize titelnya itu nih titelnya ini bisa di edit disini misalnya mobil nomor dua yang buat mobil nomor dua mobil nomor tiga ya buat mobil nomor tiga gitu saiznya tuh ini ini ukuran saiz yang kepake untuk judulnya judul itu tulisan mobil saiznya 23% untuk font 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 sesuai selera sama teman-teman mau gimana ini mobil tiga oke itu tadi cara customersnya jadi cara-cara mainnya itu gimana cara mainkannya itu tinggal klik ini klik ini start jadi nanti stop dulu ya so sorry misalnya ada yang main ini ada yang main misalnya 10.000 berarti 15 menit ketika mobil dikasih remot dikasih klik stop nah klik start ya jalankan tinggal tunggu 20 menit Oke nah ini udah jalan nih mobil satu udah jalan udah dibawa main lah rupanya datang lagi anak-anak lagi atau orangtuanya sama anaknya pengen main sorry pengen main mobil nomor empat misalnya pengen main mobil nomor empat kasih mobilnya kasih remotnya klik disini klik start gitu dia mobilnya udah jalan mobilnya belum main dah jalan dan tinggalin ya nanti kalau tinggal dipantau aja disini dipantau disini sudah berapa menit sudah berapa menit gitu misalnya nomor tiga main juga mainkan lagi nomor dua main juga lagi ini nanti tinggal dipantau ini nggak akan tertutup kalau dia aplikasinya enggak di-close ya misalnya ini gini nih pengen bales WA pengen buka Facebook atau pengen ngechat siapa gitu kan tinggal tutup aja disini tutup udah buka WA nya buka siapa gitu udah tinggal apa gitu kan udah selesai nggak susahnya aplikasinya nggak akan tertutup mau buka yang lain nggak akan terbuka lajada shopee atau apa gitu nggak akan tertutup ya ini tanya kita lihat lagi ya kita buka aplikasi tadi nah ini masih jalan nggak akan tertutup kecuali temen-temen kecuali temen-temen buang kayak gini kalau dibuang kayak gini ya otomatis tertutup dia tapi kalau kayak gitu itu nggak akan tertutup ya misalnya buka channel YouTube ya promosi juga lah ya kan channel YouTube nya nah dia nggak akan tertutup tuh tuh kan masih jalan aja pokoknya selama tidak di-close ya nggak akan tertutup tertutup ini channel YouTube gue yang untuk jualan sekalian untuk jadi YouTube lah kecil-kecilan nah ini masih terbuka kan gitu dia oke sekian dulu kayaknya video tentang apa tentang waktu timer yang lebih efisien praktis nggak perlu beli timer eksternal yang putih kotak itu memang ada dijual harganya sekitar berapa ya 25.000 kalau nggak salah nah kalau temen-temen lima berarti udah berapa itu 5x25 100 lebih kan nah jadi solusinya pakai ini aja aplikasi multi stopwatch antimer gitu kalau udah habis misalnya disini udah 20 menit gitu kan tinggal pergi ke sana jemput mobilnya Pak mobilnya udah siap waktunya udah habis udah 20 menit gitu kalau nggak percaya dia tunjukkan aja HPnya ini nah ini dia Pak waktunya udah habis 15 menit misalnya mau nambah atau gimana Pak itu strategi baru kalau dia mau nambah ya Alhamdulillah kalau enggak ya udah ambil mobilnya nah solusinya gitu jangan langsung minta mobilnya tapi kasih tahu waktunya habis apakah dia mau nambah atau enggak tanya juga gitu oke ya supaya ya kita mau kan mobil kita jalan terus gitu supaya lebih profit lah nah misalnya dia nggak mau nambah lagi tinggal stop aja oke udah stop nih misalnya udah 20 ya ini kan masih 4 menit misalnya udah 15 menit gitu stop kalau udah stop gini kan berhenti nih di reset aja nah di reset nanti kalau ada yang mau main baru tinggal start lagi gitu juga ini nomor empat udah habis udah 20 menit dia nggak nambah eh dia nggak nambah ya ya dia nggak nambah stop aja reset nomor tiga waktunya udah habis dia mau nambah ya udah biarin aja sampai waktu yang sudah disepakati gitu oke semoga bermanfaat sekian dulu ya kalau temen-temen mau order paket RC nya silahkan cek di deskripsi ada WA saya ada ada WA ada link Bukalapak semuanya lengkap paket apa paket rental RC ini harganya juga terjangkau yoh WA aja sekian dulu Assalamualaikum warahmatullah wabarokatuh Terima kasih.